Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Pemilu Tahun 2019 adalah momentum yang tepat untuk memantapkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kebijakan di Aceh demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Pemilu Tahun 2019 di Aula Serbaguna Seda Aceh selasa 25 September 2018. Sebagaimana diketahui pemilu 2019 sudah memasuki tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. PLT Gubernur menghimbau agar mulai saat ini perlu dipastikan kesiapan dan persiapan dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu berjalan baik. Koordinasi antar para pemangku kebijakan terkait harus berjalan baik karena tanggung jawab menyukseskan pelaksanaan pemilu bukan hanya dipikul oleh KIP dan Panwasli, namun juga menjadi tanggung jawab semuanya. Baik itu pemerintah Aceh, pemerintah kebuatan kota, unsur legislatif, aparat keamanan dan penegak hukum, instansi vertikal, dan seluruh komponen masyarakat Aceh. Nova mengingatkan situasi daerah yang aman dan kondusif merupakan salah satu prasyarat utama bagi sukses dan lancarnya tahapan pemilu. Terima kasih telah menonton!